Intro Warga Jalan Foli, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat digagarkan dengan penemuan jasad bayi berjenis selamin perempuan. Jasad bayi tersebut pertama kali ditemukan warga pada tumpukan tempat pembuangan sampah dalam keadaan terbungkus plastik. Warga yang menemukan jasad bayi tersebut langsung melaporkan ke Pol Seksi Antar Barat. Selanjutnya, Pol Seksi Antar Barat menyerahkan jasad bayi tersebut ke Rumah Sakit Umum Jasmen Saragih untuk diotopsi. Kepala Forensik Rumah Sakit Umum Jasmen Saragih, Dr. Reinhard J.D. Hutahian menjelaskan jasad bayi tersebut diperkirakan lahir normal dan sempat bernafas sekitar 1 jam sebelum meninggal dunia. Dan pada jasad bayi masih ditemukan ari-ari serta tali pusar. Bayi tersebut memiliki berat badan 3,250 gram dengan panjang 53 cm. Selain itu, pada jasad bayi juga ditemukan tanda-tanda kekerasan pada kepala, leher, dan dada. Hingga kini, pihak kepolisian kota Pematang Siantar masih mencari pelaku pembunuhan dan pembuangan jasad bayi tersebut. Kita melakukan pemeriksaan janin yang dikirim dari Polres Pematang Siantar. Dalam hal ini janin hasil pemeriksaan kita berjenis kelamin perempuan. Dengan berat badan 3,250 gram dengan panjang badan 53 cm. Pada korban janin ini masih ada ari-arinya, tali pusatnya masih ada walaupun memang sudah putus. Nah, kemudian pada korban ini kita menyimpulkan bahwa sudah cukup umur. Dengan usia janin dalam kandungan itu sekitar 9 bulan. Lalu kemudian sudah pernah bernapas. Ya, dengan lama hidup itu tidak terlalu lama. Kita tidak bisa memastikan, tapi tidak terlalu lama, mungkin tidak sekitar 1 jam paling, itu pun paling lama lah. Dari Pematang Siantar, Sumatera, Tara, Joe Ambatita, Turbata TV, Salam Turbata.